Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di Ismet Channel Bersama saya Ismet Oke di video kali ini saya akan memberikan Tutorial ya atau cara Bagaimana melepaskan Atau membuka Mangkok komstir di bagian Segitiga ya Untuk kalian yang belum tau Silahkan simak video ini Sampai selesai jangan di skip-skip Oke dan cara yang akan Saya bagikan ini tanpa Traiker dan tanpa alat khusus ya Disini saya hanya menggunakan Obeng min Oke seperti apa Kita langsung saja ke TKP Oke kita akan melepaskan Bagian mangkok komstir Yang di bagian segitiga ya Teman-teman tepatnya yang ini Nah Mungkin untuk yang di rumah segitiga Yang di atas yang di bagian sininya ya Itu mungkin kalian Sudah pada tau lah ya Cara melepaskannya Dengan cara di Apa namanya Diketok dari atas Seperti itu Untuk yang bagian di Sebelah sini Kemudian untuk yang Di bagian atas Sama ya seperti ini Diketok seperti itu ke atas Tetapi jarang sekali Yang memberikan cara Atau tutorial melepaskan Mangkok Komstir yang ada di bagian segitiga ini ya Teman-teman Alat yang kalian harus persiapin Yang pertama yaitu Obeng min ya Seperti ini Kemudian Palu Kemudian juga disini Saya menggunakan Kayu ya Sebagai alat Untuk mengganjal Segitiganya ini ya Teman-teman Supaya tidak lecet Seperti itu Kemudian yang selanjutnya Kalian siapin juga Pelumas ya Seperti ini Saya menggunakan WD Supaya lebih mudah Dalam Pelepasannya Selain WD Kalian bisa juga Menggunakan Oli ya Oke langsung saja Kita ke tutorial ya Caranya seperti ini Ini sih Tidak wajib ya Teman-teman Tetapi Saya menggunakan Ini itu Supaya Untuk Mempermudah saja ya Kita Lumasi Bagian Ininya dulu ya Teman-teman Supaya licin Seperti itu ya Nanti ketika Dilepaskan ini Dapat Mempermudah Seperti itu ya Oke Untuk caranya Seperti ini Disini Kalian Perhatikan terlebih dahulu ya Ada Karet Pengganjalnya ya Ini Nah ini Yang ini Itu Jangan Sampai Kena ya Jadi caranya itu Seperti ini Congkel dari bagian bawah ini ya Teman-teman Seperti ini ya Kita Congkel Seperti ini Kemudian Si obeng Atasnya kita pukul Menggunakan palu ya Teman-teman Seperti ini Setelah itu Di balik ya Teman-teman Jadi Supaya rata Kita pukul lagi Seperti tadi Kemudian Digeser lagi Ke bagian samping Ya Teman-teman Seperti ini Pelan-pelan saja Oke Cukup Kemudian kita Balik lagi Ke posisi semula Nah Dia sudah Bergeser ya Teman-teman Artinya Dia sudah mulai Mau lepas Kemudian kita Balik lagi Seperti ini Dan usahakan Ini Si segitiganya Diganjal ya Supaya Enggak Lecet Dan tidak rusak Seperti itu Balik lagi Ini diperlukan Sedikit Kesabaran ya Teman-teman Oke Oke Ini sudah Longgar Tinggal sedikit Lagi Sudah mulai Naik Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kartonnya Saya balik dulu Sebentar Seperti ini Nah Kita Bukul Terlepas kan Oke Sudah terlepas Bagian mangkok Komstir Di bagian segitiganya Caranya ini Ini Teman-teman Jadi Caranya itu Seperti itu Jadi Sangat mudah Sekali Sangat Simple Dan cukup Menggunakan Alat sederhana Obeng Min Seperti ini Sama Palu Ya Oke Seperti itu Sudah terlepas Oke Untuk Cara Pelepasan Mangkok Komstir Di bagian Segitiga Sudah Selesai ya Teman-teman Jadi caranya itu Seperti Yang Barusan Saya lakukan Dan Alatnya Sederhana Sekali Hanya Menggunakan Obeng Min Seperti ini Dan Ininya Usahakan Yang Tumpul Jangan Sampai Yang Tajam Supaya Tidak Menyebabkan Lecet Seperti itu Oke Cukup sekian dulu Video kali ini Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Dan Untuk Cara Pemasangan Mangkok Komstir Bagian segitiga Nanti Saya Bikinkan Juga Videonya Mungkin Kalau sudah Ada Tinggal Cek Saja Di Atas Sini Nah Oke Jika Kalian Suka Dengan Video ini Silahkan Like Jika Kalian Berkenan Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Nonceng Notifikasinya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video-video Selanjutnya Dari Saya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Terus Di Kolom Komentar Juga Share Ke Teman-teman Kalian Supaya Video Yang Saya Buat Ini Dapat Bermanfaat Untuk Orang Banyak Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh